guys sekarang kita lihat jam berapa 13.46 hampir jam 2 berarti ini adonan dalam freezer sudah sekitar 10 jam ini dibuka ya ini dia ini kalau kita lihat ini ya tidak terlalu beku sih kalau saya pegang tidak terlalu beku tapi kita akan coba sebentar diamkan sekitar 2 jam atau 3 jam baru kita buat martabaknya kira-kira ini sudah 10 jam terus kemarin sebelum masuk freezer sekitar 6 jam berarti 16 jam nanti kita coba apakah adonan ini masih bagus atau tidak jadi silahkan ditunggu kelanjutan dari video ini ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kali ini kita akan coba membuat eksperimen lagi atau percobaan lagi kalau di video sebelumnya kami pernah membuat percobaan adonan baru langsung masuk di freezer itu bisa tahan sampai lebih 24 jam terus kali ini kita akan coba karena kami juga pernah bilang next kita akan coba adonan yang sudah diadon mungkin sekitar 5-6 jam lalu kita masukin di freezer kira-kira dia besok tahan apa tidak nah ini dia kali ini kita kita akan coba ini adonan tadi kami buat sekitar jam 9-10 malam karena tadi jasak jam 10 jam jam setelah itu adonan habis kita buat adonan lagi setengah ember itu sekitar lima enam kilo tapi ini masih ada sedikit eh sekarang jam berapa ini ya kita lihat sekarang jam dulu ini jam setengah empat ya ya guys jam setengah empat eh berarti dari jam 9 sekitar berapa jam ya sekitar enam jam ya Nah jadi ini adonan sudah sekitar enam jam lalu kita akan coba kasih masuk di freezer lalu besok besok siang kita akan coba eh keluar dari freezer lalu kita akan coba diamkan sampainya eh tidak beku lagi lalu kita coba buat martabangnya kira-kira adonan masitan atau tidak Nah jadi seperti biasa kita akan coba sedikit lihat saja satu cangkir nah ini dia kita coba eh adonan ini kita masukin di dalam freezer sekarang jam setengah empat jadi besok sekitar jam 2 siang atau jam 2 sore kita akan coba keluarin lalu nanti jadi sekitar jam 4 atau jam 5 sore atau nanti setelah maghrib kita coba buat martabaknya apakah martabak tersebut apakah ada ada atau sorry apakah adonan tersebut masih bisa bagus atau tidak kalau masih bagus berarti ini bermanfaat sekali untuk eh pedagang yang memang adonannya tidak habis jadi kalau tidak habis setelah enam atau lima enam buku jam masukin freezer besok bisa dipakai lagi kalau seandainya apa namanya perjualan ini berhasil jadi seperti biasa kita masukin ke freezer ini dia kita masukin freezer ini kita simpan di atasnya adonan martel dan martel kami memang sengaja apa namanya kita tidak sengaja simpan di freezer kita buat tadi kita semangat freezer besok dikeluarin itu bisa tahan sampai beberapa hari untuk martel tadi untuk adonan martel kemanis ini baru kita mau coba jadi silahkan tonton videonya nunggu sampai besok kali ini kita big dulu nunggu besok baru kita keluarin oke guys eh sekarang kita lihat jam berapa oh 1346 hampir jam 2 berarti ini adonan dalam freezer sudah sekitar 10 jam ini dibuka ya ini dia ini kalau kita lihat ini ya tidak terlalu beku sih kalau saya kita pegang tidak terlalu beku tapi kita akan coba sebentar diamkan sekitar 2 jam atau 3 jam baru kita buat martelnya kira-kira eh ini sudah 10 jam terus kemarin sebelum masuk freezer sekitar 6 jam berarti 16 jam eh nanti kita coba apakah adonan ini masih bagus atau tidak jadi silahkan ditunggu kelanjutan dari video ini ya guys guys eh seperti yang saya bilang tadi kita akan coba buat martabaknya setelah 2 3 atau 4 jam sekarang kita lihat ini jam gak kelihatan ya ini jam hampir jam setengah 6 guys ini hampir jam setengah setelah 3 jam setengah ini kita akan coba lihat adonannya ini saya coba cium dulu apakah masih bagus saya coba cium dulu ini Alhamdulillah masih oke jadi eh semalam kita diamkan sekitar eh berapa jam ya 16 jam tadi kalau tidak salah ya 16 jam tambah sekarang 3 jam atau 4 jam berarti sudah sekitar 20 jam dan ini adonannya alhamdulillah masih bagus eh lalu kita akan coba buat martabaknya senang rahim mudah-mudahan bagus juga ya ini kita buat martabaknya mudah-mudahan hasilnya juga bagus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita langsung kasih mentiga saja ya guys selamat menikmati ini guys hasilnya ini bisa dibilang cukup sempurna karena adonan ini sudah sekitar 20 jam dan ini masih sangat bagus jadi ini masih bisa untuk dijual karena dari segi baunya itu sama sekali tidak ada perubahan jadi ini masih bisa untuk dijual karena masih bagus ini bisa dilihat sendiri guys masih sangat bagus saya coba langsung makan selamat menikmati belum ada tanda-tanda bahwa adonan ini basi jadi masih bagus masih layak untuk dijual dan ini sangat cocok buat teman kopi seperti ini oke kami kira video kali ini sudah cukup dalam kesempatan yang lalu atau kesempatan yang lalu sekitar 2 pekan yang lalu kami coba buat eksperimen adonan baru langsung masuk di freezer itu bisa tahan sampai 24 jam dan ini tadi malam kita buat adonan sekitar jam 9 malam terus sekitar jam 3 atau jam 4 subuh itu kita masukin di freezer tadi sekitar jam 2 kami kasih keluar dan sekarang ini sekitar jam sekarang jam setengah 6 ini adonannya masih bagus dan hasil martabaknya juga masih sangat bagus jadi ini adonan yang sudah lebih 24 jam ini masih bisa dijual jadi bagi penjual atau apa namanya yang sementara masih coba-coba resep belajar resep belajar martabak kalau ada adonan yang sisa yang penting adonannya waktu dikasih masuk di freezer itu memang belum rusak bisa dikasih masuk di freezer lalu contoh misalnya penjual biasa anggap saja biasa jualan jam 4 nanti sekitar jam 3 dikasih keluar dari freezer nanti jam 4 insyaallah ini sudah bisa digunakan lagi jadi semoga apa yang kami uji coba ini bermanfaat untuk semua dan sekali lagi yang belum subscribe channel martabak bulan 99 bisa di subscribe bisa di like bisa di kasih tau juga teman keluarga siapa tau ada yang mau resep martabak atau ada yang mau belajar tentang trik-trik pengapian bagaimana agar martabak itu bisa lembut bisa kenyal percataan lama bisa di apa namanya diberitahu bahwa channel martabak bulan insyaallah semua tentang martabak ada jadi sekali lagi silahkan di share di subscribe bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini oke kami kira selesai video kali ini terima kasih sudah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh